Wow, yeah, yeah Dua kamera mirrorless terbaru Dan mungkin katanya sih denger-denger Terbaik di 2018 Halo teman-teman dunia imaji Apa kabar? Oke, pada hari ini Pada vlog kali ini Gua mendapatin jaman Satu unit, no, no, no Dua unit kamera mirrorless terbaru Dari Nikon Sebelum lebih jauh Gua mau terima kasih dulu Kepada Focus Nusantara Pertama Meminjamkan dua unit kamera ini Untuk gua coba Yes, oke Yuk kita lanjut Thank you Focus Nusantara Gua dikasih pinjem Sebentar Gua mau coba foto Kemudian videonya Gua sharing ke teman-teman Kayak gimana hasilnya Oke Kameranya apa aja? Ini adalah kamera Mirrorless terbaru Dari Nikon Z6 Dan Z7 Kakaknya Bedanya apa? Sekilas Sekilas bodinya Lebih besar yang Z7 Ini kita pakai lensa yang sama 24-70mm F4 Nah ini juga dengan adapternya Kalau bodi ini Mau pakai lensa Nikon yang lama Bisa pakai adapter ini Pasti gua mau coba Gua hanya punya waktu Mungkin sekitar setengah jam Gua akan coba Yaitu foto dan videonya Foto dari kamera ini Kamera ini Video dari kamera Dua-duanya ini Sebenernya gua gak terlalu familiar Gak terlalu familiar dengan Nikon Tapi Ya Kamera sama-sama aja deh ya Tunggu dulu Ada baterainya gak? Wow Gak ada baterainya Gak apa-apa Gak ada baterainya Yang ini Gak ada baterainya gak? Ada Gak apa-apa Kita coba salah satu Nanti gantian Hasil foto dan videonya ini Gua nanti akan sharingin di Flickr Gua akan bikin satu folder Temen-temen bisa ngintip Bisa klik Bisa download Lihat Kayak gimana hasil foto dan videonya Oke? Oke yuk Mari kita mulai Kita lihat dulu yang Z6 ini ya Z6 Oke Pertama kali gua ngangkat pegang Kamera ini Apa? Ini langsung ke kunci nih Kenceng banget Karena kenapa gripnya dalam banget Gripnya dalam banget Sep Semua tangan gua Jari gua Masuk ke sini Z7 Wow Ini berasa lebih gede Lebih gede nih Tuh dia Lihat ya Gripnya di tangan gua itu sih Masuk semua tangan gua Empat-empatnya tuh jari masuk Tuh Oke Before taking photos Rotate the zoom ring To extend the lens Suruh rotate dulu Oh Ternyata ngunci Nah ini dia Ini ngunci Wuh Suaranya Suaranya sih lembut loh Wuh Jujur aja Waktu mencet Ngejepret Motret pake Kamera ini Berasa motret pake DSLR Ceket Coba lagi Wuh Kita bisa lihat gak hasilnya ya Kemudian Untuk videonya Oke Ini menunya Ada menu auto U1 U2 U3 M M itu untuk manual S Shutter priority A itu aperture priority Kemudian P program Sama di belakangnya Ada tombol Gua bacain aja ya Tombol play Sebelah kiri Kiri atas Tombol play Kemudian tombol Sampah delete Kemudian display Kemudian ada Oh ada joysticknya disini Ada auto focus on Ada untuk zoom menu Oke Di atas ini Ada LCD nya lagi LCD nya ini LED kali ya Karena ada layarnya Nyala Kayak begini Nah itu dia Sebenernya gue pengen Coba keluar ya Tapi SD card gue gak muat Ini pake kartu apa ya Oke guys Mohon maaf Ternyata Kamera ini Memakai kartu XQD Bukan SD card Jadi gue gak bawa Cuma bawa SD card Jadi gue gak bisa Ngetes Foto-fotonya Jadi Yang tadi Pertama gue bilang Kalau mau liat Hasil fotonya Gue akan upload Di flicker Mohon maaf Ternyata Tidak bisa gue lakukan Karena Gak ada memorinya Bisa diakalin gak ya Kayaknya gak Gue coba Coba aja ya Coba Nanti gue akan Sharingin Gue akan sampaikan Bagaimana Tanpa melihat Embel-embel ini Berapa resolusi-resolusinya Enak apa enggak gitu Oke Pertama viewfinder nya Viewfinder nya Mengingatkan gue Pada kekeran Di kamera DSLR Bener Journey Maksud gue Fokusnya lensa ini 24-70 4 F4 Itu cepat Waduh Jangan sampai Tergoda nih Iman Dari Kamera SO Dengar ya Dengar ya Wow Wow Eh Touchscreen gak ya Ternyata Touchscreen Belom baca gue Oke Oke Ini kemarin Ada yang komentar Di Vlog gue yang sebelumnya Yang dia bilang Judulnya Vlognya itu Hari gini Kenapa Masih pake DSLR Kenapa gak mirrorless aja Sebenernya Kalo nonton Di videonya Sampai habis Tidak ada Satupun Kalimat yang Menjelek-jelekan DSLR Atau mirrorless Atau merek Apapun juga Gue gak pernah Kayak begitu Tapi komentarnya Mungkin dia belum nonton Dia bilang Katanya Mas Kalo cari viewer Jangan kayak begitu Dong Katanya Gue sampe Ada ketawa Cuman ada Waduh Ya gue Masukan Gue terima Dia bilang Katanya Sebaiknya Jangan begitu Bla 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 Oke Gue terima Gue akan ambil Positifnya Tampak dari atas itu Tombol Rekam Oke Untuk view dari atas Pertama Ini tombol shutternya On off Kemudian Exposure compensation ISO Dan tombol Rekam video Warna merah ini Kemudian Ini dialnya Dialnya ini Mungkin biasanya Multifungsi ya Kemudian Display di atasnya Ini ada Bolong-bolong Ini Ini mungkin Untuk speaker-nya Tombol Menunya disini That's it Yang dari atas Berarti Berarti Yang punya Atau yang mau beli Kamera ini SD cardnya Harus beli juga Yang baru XQD Tadi belakangnya Udah Kita kesamping Sebelah kiri Di sebelah kiri ini Ada Apa aja ya Kita buka Colokan untuk Headphone Untuk video ya Untuk memonitor video Kemudian colokan Untuk mikrofon Kemudian Ada satu lagi Yang di belakangnya HDMI Sama USB 3 Wow Terus disini Juga ada tulisannya Wifi Dan bluetooth Oke Sekarang kita mau Coba ini ya Yang Z6 Batere nya sama Ini plus Oh iya Jernih banget Kekerannya Ini Pasti Jernih banget Ngekerannya Kekeran disini Jernih banget Kalau orang yang Memang Pakainya DSLR Selama ini Terus ngekeran ini Dia Pasti suka Oke temen temen Demikian sharing gue Kali ini Sedikit sharing Mengenai Dua kamera Ganteng keren ini Yang berasa Atau rasanya Seperti DSLR Yang Susah nih ngomongnya Gue sih suka 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 Tapi ya tetap Gue akan beli Sesuai dengan kebutuhan gue Oke temen temen Demikian sharing kali ini Kalau temen temen ada pertanyaan Mohon gue tulis di kolom Komentar Di bawah Gue akan Berusaha Menjawabnya Apapun Mengenai kamera ini Harganya Mungkin bisa cek di Websitenya Fokus Nusantara Yang Z6 Dan Z7 Yang ini Pasangannya adalah Lensa 24-70 F4S Oke demikian Sampai ketemu di video selanjutnya Dan Bongkar Gopro Stop recording Stop recording Gopro Stop recording Sampai ketemu di video selanjutnya